Artis ternama Lesti Kejora jadi direktur termuda Yayasan Anugerah Musik Indonesia. Sekian lama tak tampil menyanyi di atas panggung usai mengalami karya RT, penyanyi Lesti Kejora kini membawa kabar gembira. Lesti terpilih masuk ke dalam jajaran Board of Direktur Yayasan Anugerah Musik Indonesia periode 2023-2025. Positif pelantur lagu Kejora ini sekaligus menjadikannya sebagai anggota termuda untuk periode tersebut. Bagi Lesti, kesempatan ini akan dia gunakan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi untuk industri musik tanah air. Lewat sudut pandang musisi anak muda. Mudah-mudahan dede juga bisa memberikan kontribusi juga dengan sudut pandang dede sebagai musisi muda. Insya Allah nanti bisa berkontribusi ujar penyanyi berusia 23 tahun ini seperti dikutip kompaterko. Lesti pun menceritakan bagaimana dia bisa terpilih dan diminta bergabung dalam jajaran Board of Direktur oleh Ketua Umum Yami Candra Darusman. Dirinya mengatakan pada saat itu dia tengah banyak berhubungan dengan Candra Darusman. Saat itu belum menjadi Ketua Yami yang sekarang. Tapi kita sudah mulai banyak memperoleh-memperoleh. Dede juga sudah share beberapa poin of view Dede tentang Yami kisahnya. Tiba-tiba ada keumuman bahwa Om Candra menjadi Ketua Yami. Enggak lama kemudian Alhamdulillah Om Candra telepon Dede juga. Bagaimana dia menjadi Board of Direktur? Kata Lesti Kejora melanjutkan. Selain itu Putri Endang Muliana ini akan bersanding dengan para senior yang seperti Tantowi Yahya, Triawan Muna, Dewiki Dermawan, hingga Ketua Nurjana. Tak ayal jika pemilik nama lengkap Lesti Ani ini awalnya merasa terkejut dan dekukan karena bersanding dengan nama-nama tersebut. Di sisi lain, Lesti juga mengungkapkan bahwa beberapa tahun belakangan ini dirinya lebih banyak bekerja di belakang layar karya musik. Lebih lanjut, Lesti Kejora ungkap penyebab Lesti Kejora batal tampil Put ke-28 Indosia. Semula, Lesti Kejora diagendakan terpilih acara Put Indosia ke-28 pada pekan lalu. Namun, istri Lesti Kejora ini menginformasikan bahwa dia batal tampil. Dalam sebuah kesempatan, Rizky Bilar pun buka suara soal penyebab sang istri yang batal tampil dalam acara tersebut. Kebetulan, memang salah satu petinggi TV ada yang kata saya menanyakan apakah Lesti bisa pulang. Lalu saya menjelaskan bahwa saat ini kita belum dulu, khususnya Lesti, kata Rizky Bilar dikutip dari Youtube KH InfoPayemen pada Selawang. Karena memang kita lagi pengen menangkan hari sementara, jadi kita izin secara baik-baik. Dia menyambung pernyataan. Seperti diketahui, saat inilah Lesti Kejora dari Rizky Bilar sedang fakum dari segala aktivitas di industri hiburan setelah menghadapi kasus perlugaan TDRT yang mehebohkan publik beberapa bulan lalu. Pasangan suami istri ini sudah cukup lama faku. Lantas, kapan mereka akan mengakhiri masa hiatusnya? Belum tahu, untuk sementara, doa-doa saja, ungkap Bilar. Sebelumnya, Direktur Programming SKM Harsiwi Ahmad sempat mengatakan bahwa saat ini Lesti Kejora masih mementingkan perusahaan rumah tangganya dengan Rizky Bilar yang sempat diterpah pada konflik. Lesti Kejora berpasangan masih fokus untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Kami tidak bisa memaksa, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Harsiwi menunturkan. Meski tidak ada Lesti Kejora, namun perayaan hut ke-28 Indonesia tetap berlangsung meriah dengan hadirnya di tangkapan atas lainnya, seperti Naqita Selafina, Rafi Ahmad, Roma Irama, Ayu Ting Ting, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton!